Di layar kanan adalah bintang balet Italia, Roberto Bolle. Di sebelah kiri adalah sosok model avatar digitalnya, menirukan gerakan Bolle yang disalurkan dari sensor yang dipasang di seluruh tubuhnya. Kami ingin mulai memahami tubuh dengan lebih baik, apa cara yang lebih baik dari tarian. Pruden berkata teknologi sensor akan memberi wawasan baru tentang pergerakan tubuh. Jika Anda membuat gerakan menjadi digital, ia dapat diringkas menjadi piksel dan dianalisis dengan cara matematik dan komputer. Tarian Bolle direkam dengan kamera berkecepatan tinggi dan rendah, dan informasi ini dikirim melalui sensor. Sang bintang balet kembali lahir dalam bentuk digital. Carlo Ratti, Direktur Sensible City Lab di MIT berkata, Bolle digital ini bisa ditonton oleh bole asli. Jika sang bintang balet hendak menganalisa teknik menarinya. Anda bisa melihatnya sebagai cara memahami gerakan dengan lebih baik, memantau hal-hal tentang diri Anda, dan mengoptimalkan manusia. Untuk memberi informasi tentang perilaku, cara bergerak, dan bagaimana mereka merubah sesuatu. Ratti dan Pruden berkata, penelitian ini akan berpengaruh pada semua orang. Misalnya, sensor gerak di kantor atau di rumah dapat diprogram untuk memonitor kesehatan kita. Dalam arti tertentu, kesehatan merupakan kepastian dan aplikasi. Dapatkah kita benar-benar mencapai titik di mana kita tidak perlu sakit dan tahu si cepatnya untuk mengambil tindakan saat ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita? Ada pula manfaat lain dari penelitian ini. Menurut Pruden, bentuk digital bole akan menjaga gerakan anggun ini bertahan selamanya.